Pemusnahkan KPU Kota Pontianak Pemusnahan surat suara rusak ini dilakukan sebagaimana aturan KPU yang mengharuskan pemusnahan surat suara paling lambat satu hari sebelum diselenggarakannya pemilu 17 April 2019. Denny menambahkan guna mengakomodir hak pemilih jika nantinya ditemukan pemilih di salah satu TPS kekurangan surat suara, maka pemilih tersebut akan diarahkan ke TPS terdekat yang masih memiliki atau kelebihan surat suara. Indrapon TV memberi tekan.